Intro Intro Saat ini saya sedang berada di halaman gedung Fakultas Tarbiah dan Keguruan dimana pada tanggal 2 September tahun 2024 seharusnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri sudah menjalani kuliah untuk hari pertama namun simpang sur informasi masih menghantui di kalangan Mabah sehingga sampai saat ini mereka belum mendapatkan kejelasan informasi tentang dimana mereka kuliah dan bagaimana jumlah SKS yang mereka terima menurut laporan kami KRS mereka masih mendapatkan informasi belum disetujui oleh dosen wali dan mereka sampai saat ini masih menunggu kejelasan dari pihak prodi dan universitas Jadi kalian sudah ke kampus dari jam berapa nih? Jadi informasi semalam gimana? Disuruh ke kampus tanpa kejelasan atau gimana? Buat cari kejelasan itu kalian dapat informasi ya di? Di grup. Di grup itu dikirim oleh letting kalian sendiri atau pesan terusan? Terusan. Jadi sampai sekarang kendala kalian di mana nih? Belum ada di jelasan. Jelas di mana? Jelas tau di mana. SKS cukup. Ada yang 16, ada yang 22, ada yang 22. Ada yang 20 yang mana nih? 22. Berarti ada yang 22, ada yang 16 gitu ya? Ada yang 20. Jadi gimana nih tanggapan kalian? Apa kalian ulang atau kalian mau menuntut kejelasan nih? Dari... Kita menjelaskan kejelasan. Dari cepat-cepat kuliah. Dari cepat-cepat kuliah? Berarti sampai sekarang yang belum jelas belum keluar itu KRS? KRS belum cukup. SKS belum cukup? Belum. SKS ada yang 16 belum cukup. Kalau untuk keterangan di siakat sendiri gimana? Di siakat? Di siakat 16 juga. 16 juga. Ada ditulis KRS belum disitu jujui gak oleh dosen Wali? Ada. Ada. Dosen Wali pun belum tau kah? Oh, belum tau. Belum di... Belum ditunjuk ke dosen Wali. Kalau untuk dari kakak letting sendiri ada memberikan informasi atau apa gak? Kalian kan tunjukin kejelas. Disuruh ke akademik. Disuruh ke akademik arah ini. Tapi tadi pas ke akademik dibilang apa? Tanggal 6 ya disuruh balik? Iya, tanggal balik tanggal. Tunggu tanggal 6? Tunggu sampai tanggal 6? Karena belum ada kepastian di dalam akademik. Belum ada kepastian ya? Berarti kalian nih berniat pulang atau dengar rasa kecewa atau gimana nih? Sedikit kecewa. Sedikit kecewa. Gimana? Sedikit kecewa. Karena hari ini udah harus masuk kuliah ya. Seharusnya sudah harus masuk kuliah ya. Dari Instagram Uwin atau dari mana belum mendapat kejelasan terkait kapan kalian masuk ya? Kalau masuknya tetap hari ini, tanggal 2. Iya kan? Kalau tanggal sesuai ke akademik ya? Iya. Pertama, supaya biar kita semua menguasai. Yang pertama, saya sarankan mahasiswa menggunakan laptop untuk pertama kali buka untuk pelajari dulu nih semua modul yang ada di dalam aplikasi. Waktu dia udah kuasai, baru mau pakai yang web di mobile atau di edufin itu clear. Jadi saran saya itu dulu. Yang pertama, untuk penyeragaman informasi yang kita punya. Jadi, saya sarankan akses aplikasi ini untuk lengkap infonya, terutama apalagi yang untuk semester akhir yang mau wajuin proposal, mau wajuin skripsi nantinya, itu di web. menggunakan laptop. Waktu udah paham, itu mau mobile dan segala macam, itu silahkan. Itu yang pertama. Berkaitan dengan proses pengisian KRS. Proses pengisian KRS itu, di semester ganjil itu selalu ada dua kelompok. ya kan, dua kelompok itu adalah mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Jadi, saya rapat, itu ya ada Pak Warek satu juga. Nah, ini biasanya kita memarketkan mahasiswa baru itu dari halaman PMB, pendaftaran, kita kirim kesihatan, itu langsung dapat kelas. Jadi, Pak Warek dialogin, dia sudah dapat kelas. Nah, tapi yang sekarang, aplikasi ini modenya berbeda. Mode memarketkan kelas itu berbeda. Terus, ada sedikit improvisasi dari kampus kita sekarang yang menerapkan kelas MKU besar. terhadap proses itu, sedikit set. Tapi, paling besar itu efeknya karena mode penentuan kelas di sini itu berbeda dengan berbeda dengan kita sebelumnya. Nah, jadi di sini dia belum pandai memarketkan mahasiswa tanpa bantro. Sederhananya gitulah. Nah, sehingga mereka pun vendor ini harus kerja nih. Kita sudah menuntut supaya harus selesai. Maka kemarin waktu hari Sabtu, waktu saya mengisi sosialisasi mahasiswa baru, itu yang saya sampaikan kepada mereka itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 6 itu masa menunggu KRSDC. Iya kan? Tanggal 7 nggak dapat, nah itu silakan lapor. Nah, kenapa seperti itu? Isunya itu isu teknis. Jadi, perubahan aplikasi ini, cara kita membagi kelas itu berbeda dari aplikasi lama dengan aplikasi baru, sehingga perlu penyesuaian. Berarti selama jangka waktu itu mahasiswa juga nggak tahu kemana nih Pak Ngambang? Ya, jadinya ya ngambang. Dan itu sebenarnya tidak diharapkan oleh kita semua. Cuma itu tadi, karena isu teknisnya. Jadi kalau misalnya terakhir, kalian boleh paham maksudnya, tapi jangan... Selama terhadap hal itu, saya sebagai pengelola aplikasi, itu bukan mewakili universitas ya, saya sebagai pengelola aplikasi itu ada kendala ini kami mau maaf. Pertama, karena ada perubahan cara kerja yang di luar prediksi kami. Sehingga untuk mendapatkan... Jadi gini, kalau dulu saya perlu satu hari, di aplikasi yang lama, saya perlu cuma satu hari untuk memaketkan itu semua. Ya kan? Nah, di aplikasi yang baru ini, dengan beberapa kali proses pertanyaan saya, maka satu hari itu nggak cukup. Nah, itulah. Jadi, perhitungan kami jadi geser. Jadi nggak bisa dalam satu hari dia beresin itu semua. Dia harus memerlukan beberapa hari. Nah, sebelum satu hari itu kejadian, kami sudah konfirmasi. Apakah bisa ini satu hari? Nah, ternyata dijawab bisa. Tapi pas sudah kejadian dalam satu hari itu, dicoba nggak berhasil. Jadi, apa namanya, Bu? Kalau secara itu kena tipu kita. Ya, tapi nggak gitu lah. Karena ada hal-hal lain yang kita bisa dapat manfaatnya dari sini. Tapi artinya, prediksi kami itu meleset. Jadi, terhadap itu, ya, sebagai pengolah aplikasi kami mohon maaf. Tetapi, ini akan selesai di tanggal 6. Sehingga semua pada hari Senin, 9 September, perkulian akan berjalan dengan lancar. Semua mahasiswa baru akan mendapatkan unit kelas. Walaupun begitu, masih ada kemungkinan error, maka itu silahkan melapor. Baik, Pemirsa. Saat ini dapat kami laporkan. Tadi kita sudah mewancarai beberapa Maba dan juga langsung dikonfirmasi oleh Ketua ICT, Pak Gufran. Dan himbawan kepada mahasiswa baru agar menunggu pengisian KRS itu sampai tanggal 6 nanti dan bagi mahasiswa lama yang masih terkendala pada kelas yang bentrok atau belum mengisi KRS juga bisa diperbaiki saat KPRS nanti. Dan juga bagi mahasiswa lama yang belum disetujui KRS-nya, itu akan divalidasi secara global pada masa KPRS di sistem oleh pihak ICT pada masa KPRS juga. Nah, untuk diketahui juga masa KPRS itu dilaksanakan pada tanggal 9 September tahun 2024. Dari gedung ICT Center Universitas Islam Negeri Araniri kepada sumber pos melaporkan.